Dinas Lingkungan Hidup menurunkan tenaga manual Satgas Penanggulangan Banjir DLH Rohil, di mana tenaga manual membantu untuk membersihkan anak sungai dan parit yang tidak dapat dijangkau oleh alat berat. Selain menurunkan alat berat, penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Rohil juga menurunkan tenaga manual Tim Satgas Penanggulangan Banjir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil, Suwandi, mengatakan, Tim Satgas telah bekerja beberapa hari lamanya di sejublah parit yang ada di kota bagansi api-api. Tenaga manual diturunkan apabila sungai maupun parit tidak dapat dijangkau oleh alat berat. Ya, Satgas kita turunkan. Hari ini masih bekerja di Jalan Danau Biru menuju ke Jalan Terusatani. Ya, lebih kurang panjang 2 kilo. Sudah 3 hari mereka bekerja, membersihkan parit yang ada di sana, yang tidak bisa digunakan melalui alat berat, kita gunakan tenaga manusia. Dari hasil yang telah dilakukan, saat ini debit air di sejumlah kota bagansi api-api mulai berkurang. Dari Rokan Hilir, Khair Luman, dan Putra Ziko melaporkan.